Intro Halo selamat siang Pemirsa, selamat tahun baru Imlek Di hari yang spesial ini saya Pram Senjaya dan rekan saya Lovia Nadia Kembali hadir membarui informasi ada dalam ayu siang hari ini Pemirsa Selain tiga informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya Dan informasi pertama akan disampaikan oleh saya Lovia Nadia Halo Lovia, apa kabar hari ini? Ada informasi apa saja di ayu siang kali ini? Baik, terima kasih Pram dan juga Pemirsa kita awali ayu siang hari ini dengan terbakarnya sebuah gudang sembako Dan makanan ringan di Cibinong, Bogor, Jawa Barat Kebakaran gudang makanan ringan ini diduga karena konsulating district Api menghanguskan gudang sembako dan makanan ringan di Kelurahan Keradenan, Cibinong, Kabupaten Bogor malam tadi Api dengan cepat membesar dan melahap seluruh isi gudang karena banyaknya material yang mudah terbakar Akses menuju lokasi yang sempit dan sulitnya sumber air menjadi penghambat upaya pemadaman Setidaknya, 15 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan memadamkan api Cuman ini kita disini terkendala lokasinya yang menyempit gitu Jadi untuk pergerakan kami kurang luas Boleh tau ini gudang apa sih pak? Ini gudang apa sih pak? Gudang sembako Gudang sembako apa? Makanannya apa? Sipi sama biskir Diduga kebakaran di picu korsleting listrik Tidak ada korban dalam insiden ini dan kasus ini kini ditangani Polres Bogor Dari Bogor, Jawa Barat, Wil dan Hidayat, I News, melaporkan Kebakaran juga melanda ratusan bangunan semi permanen Yang terdiri dari rumah kontrakan dan kios pedagang di Jalan Duri ke Pamas Kebon Jeruk, Jakarta, Barat, Diniari tadi Api dengan cepat membesar dan merembet kebangunan di sekitar lokasi Dari keterangan saksi, diduga api berasal dari kompor pedagang nasi goreng Yang menyambar bangunan semi permanen yang ada di sekitarnya Awalnya pengapian dari tiket nasi goreng Cuma api itu dari mana gak tau Pokoknya dari toko pedagang nasi goreng? Dari nasi goreng Terus ini yang kebakar ini apa aja sih pak? Ini yang kebakar ini kontrakan-kontrakan semua Sama kios gitu kali ya pak? Ya, kontrakan, kios rokok, apalapak Petugas berjibaku memadamkan api Dengan menerjunkan belasan unit mobil pemadam kebakaran Dari Jakarta, Rio Manik, I News melaporkan